You should take a chance with me tonight, I know you feel it so do I? Girl, you got to know that worst things, it's worst things. You're asking my surprise. Oh udah, ngapain kurang kerjaan biji kopi dicemilin? Eh enak nih mah. Enak gimana ya pahit tuh? Ayah rasa manis-manisnya apa karamel. Mana? Ini cobaan. Biji kopi tuh dimana-mana pahit. Cobaan. Iya enak. Siapa nih? Kok seret ya seudah ya? Ini namanya snack kopi karamel. Jadi ada manisnya ada kopinya. Ini punya-nya. Halo mas, halo mas. Enggak liat deh tadi. Ini makanya bisa dicemilin. Biji kopi dicemilin? Iya. Boleh tuh dicemilin? Boleh. Kok bisa? Ya bisa dong. Oh ya ya ya. Diapain sih? Ini kan biji kopinya nih. Ini biji kopinya, terus diolah lagi, dikasih karamel. Kasih karamel. Jadi gini. Jadi bisa langsung dicemil. Makan gitu-gitu aja? Ya ampun kok bisa gitu ya? Ini apanya? Ini kalo misalnya dipobukin jadi gini. Ini bisa langsung diseduh juga. Bisa langsung diseduh juga. Jadi udah manis. Tapi ini gak bisa diseduh kalo yang... Ya harus digiling dulu. Oh harus digiling dulu. Tapi ada yang udah digiling. Iya. Oh kenapa jadi kepikiran buat bikin cemilan biji kopi? Awalnya sih dulu istang aja pengen ngemil gitu. Cuman temen-temen tuh gak suka kopi pahit. Ya udah. Yang ada cuman kopi buat cemilan ya udah kasih karamel aja ya biar ini. Hmm. Cara baru nikmatin kopi. Cara baru nikmatin kopi. Di cemilnya ada rasa-rasa manis tapi agak pahit juga namanya biji kopi ya. Ini jenis kopi apaan sih jenis kopi naon sih ini teh? Arabica. Arabica. Hmm. Berarti dari Arab ya? Ini cemilnya aman? Aman. Oh iya? Biji kopi aman. Biji kopi aman ya? Kalau kopi asli itu aman. Oke oke oke. Mama kalau kita coba kopi karamel. Nih. Gak usah lagi pake tambahan karamel tapi udah dari kopinya begitu. Dari kopinya langsung ya. Berarti ntar dulu tuh ya coba udah ngambilin ini. Eh nah ya pace udah ngambilin itu. Ini air anget. Air anget. Tapi panas sih. Air panas dong harusnya masa anget. Biarin lah kan kita cobian. Itu gak usah pake gula lagi tuh? Gak usah. Gak usah? Oh ini udah manis dari karamelnya. Tapi kalau misalnya emang sukanya manis banget biar udah ditambah gula atau ditambah susu lagi. Hmm. Saya aduk dulu ya. Hehehe. Kan kita sempat kecil sudah. Kita pake centong. Harga berapa nih Kang? Ini segini Rp15.100 gram. Rp15.100 gram. Harganya sama yang udah di grill sama yang? Beda. Di grill di Rp20.000. Iya iya iya. Apa nama online-nya? Di Instagram kita kopi 60. Kopi 60? Iya kopi 60. Atau ada juga di Troven Cafe. Ini ngomong-ngomong soal kopi. Ini ada sebuah toko roti bernama Jimmy Bakery. Di Yilan Taiwan membuat roti yang berbentuk semangka. Gila manis ya. Ini hanya semangka berwarna berah. Toko ini juga membuat roti semangka berwarna kuning. Dan pemilik toko mengaku terinspirasi membuat roti semangka ini dari semangka kotak yang populer di Jepang. Oh ya di Jepang kan ada tuh semangka kotak tuh. Dalam sehari Jimmy Bakery mampu menjual sebanyak 100 buah roti semangka. Jadi bentuknya semangka ya. Bentuknya. Bentuknya. Itu lucu ya. Lucu ya. Itu kismis itunya. Bagus. Ini ada rasa baru gak nih misalnya? Rasa cinta masih ada. Bukan disiram karamel. Sekarang udah lagi bikin lagi percobaan. Selain karamel ya. Apa lagi? Pakainya rasa coklat. Oh rasa coklat. Terus rasa kayak teh gitu bisa juga. Diracik pake teh. Oh ini kayak gini nih. Ini ada aksi peracik teh tarik seperti bartender. Keren banget nih aksinya. Kita liat videonya yuk. Oh ini mah dari Pakistan. Ini yang ganteng gak? Yang jadi model bukan sih? Bukan. Oh bukan. Eh lincah amat. Tapi kan ini memang gaya-gaya yang dari mana teh? Turki ya? Eh yang gaya-gaya kayak gini. Tarik. Ini dimana? Ih gayanya kayak penari-penari apa gitu ya. Gak tumpah lagi ya. Jago gak ngapasih ngeliat lagi ya. Apa terima kasih ya. Sudah duduk pagi-pagi. Terima kasih. Ini kita simpan disini aja dulu ya. Dikmatin kopinya. Oke sehat terus ngantri. Yuk mari mari. Udah. Udah bikin usaha dong kayak gini. Oh gak tau saya mah lagi. Excuse me. Ubi. Saya mau ini saya mau ini. Eh sama Ubi. Pace mau ngapain. Ubi. 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 U. Mau ngapain? Nganilam. Ini coba bikin olahan apa kayak gitu jadi. Ubi olahan. Ubi yang bagusnya dikukus. Abis itu dimakan. Ini apa Yoh? Ubi. 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 Ubi dulu nih. Ubi minta tips. Ubi tipsnya. Ubi gimana caranya untuk ngolak ubi. Tampang sebelum kita mau ngolak ubi. Eh apa nih. Ubi. 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 Oke ini ada sebuah video yang bisa menjadikan referensi untuk sahabat pagi dalam membuat olahan ubi seperti apa videonya ini dia enak ya ibu sarapan bagus ya ubinya dikacampur sama smoke salmon eh enak juga ya itu di rebus dulu bukan ya ubinya ya iya ditambahin direbus gitu tuh dikasih cheese tomat wah kayak burger jadinya ya kayak sarapan kan misalnya gantinya roti kan ini kan ubi juga gantinya roti dipanggang gitu keren banget bagus juga ya mau dong kalau jadi lebih terinspirasi ntar bikinin breakfast kayak gitu ya ubi dibagi dua ubi cilembu gitu kan yang amish yang manis bisa gitu dipanggang sekedap dikasih cheese keju dikasih buah-buah ih enak ya nah selain itu ada juga yang unik pernah makan sushi caoda ya saya pernah diajakin ah mentah ini ada sushi yang enak banget dari serangga dan cacing ih mau deh gede banget ini ya kalau biasanya kan makan sushi itu ikan hewan laut ini dari serangga dan cacing membuat susinya bernama soichi uchiyama ih gede amat ih itu beneran itu beneran itu beneran cacing beneran itu yang tadi katanya sahabat pagi ih ih gede lah ih itu beneran tapi itu protein tinggi caoda coba wede mah udah enak pasti udah dikasih bumbu-bumbu mah udah enak ada yang dari kelabang ada yang ikut cowak lain nyata ih mau mau gitu makan gitu mau kalau udah enak pasti saya yakin kok ini udah bikin chefnya udah bikin enak pasti itu rasanya tapi dari ulet dari cacing sama dari kayak kecowak gitu apa aja mah kalau emang udah diorong saya juga sih tapi kalau misalnya saya emang mau tapi kalau ditantangin terus ada duit oke ini ada hidangan kepiting juga disajikan berbentuk kelabang tapi bukan kelabang bukan bukan hidangannya bernama krebipede berasal dari kata krep dan centipede atau kelabang yaitu masakan berbahan dalam dasar kepiting yang disajikan menyerupai kelabang Oh menyerupai menyerupai tetap kepiting bukan kelabang banyak dibuat dengan krep-kepiting sementara bagian kepala dan belakang kelabang dibuat dengan cangkang kepiting itu ya itu ya ini memang bagus emang mau makannya Mbak karena ini aslinya kepiting kreasi nya bagus boleh juga tuh dicoba tuh kenapa sih saya mau resign kenapa gak dari dari dulu baru sekarang ngomong ini yang saya tunggu-tunggu loh tahan gitu coda tuh coda gak mau lagi kerja disini deh saya pengen kerjaannya yang gampang yang yang gariwe udah coda selfie aja ntar dikasih duit maka selfie bisa dapet duit nah itu dia dikerjaan yang paling enak oke nanti kita akan lihat kita akan kasih solusi kerjaan selfie barang hewan dapat duit bisa dapet duit mau lihat ya nanti kita tahu setelah yang berikut ini tetap di pagi-pagi Sampai jumpa